Zebra tidak suka jeruk Suatu hari, di hutan yang panas terik, seekor zebra sedang berjalan-jalan. Dia pun merasa kehausan dan kepanasan. Tiba-tiba, di tengah jalan, ia melihat pohon jeruk dengan buah jeruknya yang lebat dan segar. Dahagaku akan hilang jika makan jeruk itu. Tuh, pikir zebra. Zebra berusaha memetik buah jeruk itu, tetapi itu terlalu tinggi untuk dipetik zebra. Karena buah jeruk itu susah diraihnya, zebra pun pergi meninggalkan pohon jeruk itu. Agar tidak merasa kecewa, ia pun menghibur dirinya sendiri dengan berkata, Buah jeruk itu masam, tidak enak. Buat apa aku mau makannya? Sejak saat itu, zebra tidak pernah lagi makan jeruk sampai sekarang. Jadi, teman-teman, hikmah yang didapat ialah belajarlah untuk bisa melupakan peristiwa buruk yang pernah menimpa kita. Wormi ingin terbang Di sebuah pohon, hidup seekor ulat bernama Wormi. Dia mencari daun hijau untuk makan, dari dahan satu ke dahan lainnya, sampai perutnya kenyang. Suatu hari ketika Wormi sedang makan, ia melihat hewan lain di sekitarnya hidup dengan riang. Burung-burung berkicau, serta serangga dan kupu-kupu terbang di hamparan bunga yang beragam warna. Wormi pun bertanya kepada pohon tempat ia tinggal. Apakah aku bisa terbang seperti mereka? Sambil memandang kupu-kupu yang sedang terbang. Pohon pun menjawab, Tentu, kamu adalah ulat yang rajin. Kamu harus sering makan dan tumbuh besar, agar bisa menjadi kepompong. Setelah mendengar jawaban pohon, Wormi pun menjadi semakin bersemangat. Hari demi hari Wormi lewati. Kini Wormi sudah besar dan sekarang saatnya berhenti makan. Karena Wormi kini sudah menjadi kepompong, dia tidak makan dan minum untuk beberapa hari, sampai dia menjadi kupu-kupu. Beberapa hari kemudian, di pagi hari yang cerah, kepompong pun terbuka. Wormi sudah berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan punya banyak warna. Selamat Wormi, kamu sudah mempunyai sayap yang indah, ucap pohon. Terima kasih pohon, aku sangat bahagia. Sekarang aku bisa terbang. Wormi pun terbang menghampiri kawanan kupu-kupu yang sedang berada di hamparan bunga-bunga dan bersenang-senang bersama-sama. Vivi yang bosan Vivi merupakan ikan betta fish yang sangat cantik. Dia mempunyai ekor yang sangat panjang dan warna yang sangat indah. Setiap hari, dia selalu diam di dalam akuarium. Dari mulai makan, tidur, dan juga bermain. Suatu ketika, Vivi merasa bosan karena selalu diam di akuarium. Hmm, bosan? Apakah aku harus keluar dari akuarium ini? Saat hendak melompat dari akuarium, Vivi melihat ada kucing di rumah itu. Vivi pun mengurungkan niatnya untuk pergi karena takut dia akan dimakan jika keluar dari sana. Vivi pun langsung bersembunyi dan sadar bahwa tempat yang paling aman adalah di dalam akuariumnya. Takut ada kucing! Tupai dan Kenari Di suatu ketika, hiduplah seekor tupai. Setiap hari, tupai mengumpulkan banyak kenari untuk makanan sehari-harinya. Suatu hari, saat tupai pulang mengumpulkan kenari yang tersisa, dia mendengar kabar dari tupai lain. Mereka berkata, jika di hutan selatan, tumbuh banyak kenari yang sangat enak. Tapi hutan itu jaraknya sangat jauh dan banyak melewati gunung dan sungai. Mendengar kabar itu, esok paginya, tupai pun berkemas dan mulai berangkat ke hutan selatan. Dengan tekad yang kuat, ia pun menempuh perjalanan yang sangat jauh demi bisa merasakan kenari paling enak. Setelah melewati banyak gunung dan sungai, tupai pun akhirnya sampai di hutan selatan. Setelah tiba, ia pun segera memetik dan memakan salah satu kenari di pohon. Alangkah senangnya tupai karena kenari yang dibicarakan itu memang sangat enak dan tupai pun memutuskan untuk tinggal di sana. Berkat kegigihan dan usahanya, tupai pun berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Tikus yang beruntung Suatu hari di peternakan, tikus berseru di depan hewan-hewan ternak. Akulah hewan paling beruntung di dunia. Untuk makan, aku tidak perlu bekerja dulu membantu petani, kata tikus. Kalian diberikan makanan oleh petani setiap hari karena untuk menghasilkan telur dan susu. Lanjut tikus. Namun, beberapa hari kemudian, para hewan di peternakan melihat tikus berlari-lari ketakutan. Ternyata, tikus itu melihat ada jebakan tikus di halaman rumah petani. Tolong! Tolong! Teriak tikus sambil berlari kencang. Kok, 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 kok. Wahai tikus, janganlah sombong dengan keberuntunganmu. Nyatanya, dirimu dianggap sebagai hama oleh petani. Karena kau sering mencuri dan merusak hasil pertanian, maka kau menjadi hewan yang paling dicari petani untuk ditangkap. Akhirnya, tikus pun meminta maaf kepada hewan-hewan ternak itu dan berjanji tidak akan bersikap sombong lagi. Tikus pemalas Pada musim kugur, si tikus pemalas sedang asik menikmati keju. Sementara si tupai rajin mengumpulkan biji-bijian untuk persediaan makanan di musim dingin. Musim dingin pun tiba. Si tikus pemalas baru sadar bahwa di rumahnya tidak ada persediaan makanan sama sekali. Padahal, semua makanan membeku tertutup salju dan udara di luar sangat dingin. Di saat si tikus kebingungan, tiba-tiba datang si tupai. Tupai pun menawarkan si tikus untuk tinggal di rumahnya hanya untuk musim dingin kali ini saja. Untuk musim dingin kali ini, kau boleh tinggal di tempatku, kata si tupai. Tapi, untuk musim dingin berikutnya, kamu harus punya cadangan makanan sendiri ya. Si tikus pemalas pun merasa senang dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan. Jadi, jangan malas ya teman-teman. Karena kemalasan hanya akan membuat penderitaan di kemudian hari. Kisah Tikus Yang Cerdik Diceritakan hiduplah seekor ular yang sedang mencari makanan. Sang ular terus menyusuri sungai berharap ada makanan di sana. Hingga sampai lah sang ular di hutan. Dia bertemu dengan tikus yang sedang tidur di atas rumahnya. Wah, sepertinya tikus ini enak. Jarang-jarang nih dapat tikus yang besar seperti ini. Tikus pun terbangun dari tidurnya dan langsung melihat ada seekor ular yang sudah siap untuk memangsanya. tetapi tikus tetap tenang. Hei, ular! Apakah kau ingin memakanku? Iya, kau terlihat enak untuk disantap. Boleh saja, jika kau ingin memakanku. Tapi, jika aku dimakan, maka di sini tidak akan ada siapapun lagi. Kau akan hidup sendirian di hutan ini. Memangnya kau berani tinggal sendiri di hutan yang luas ini. Sang ular pun terdiam mendengar perkataan sang tikus. Tetapi, mulutku sudah sangat lapar. Aku ingin makanan. Daripada memakanku, bagaimana jika kita mencari makanan bersama-sama? Hmm, baiklah kalau begitu. Ayo, aku sudah kelaparan nih. Tikus dan ular pun segera beranjak untuk menyusuri hutan. Silakan, wahai ular, kau di depan. Dan aku akan berada tepat di belakangmu. Baiklah. Setelah perjalanan cukup jauh, diam-diam, sang tikus lari berlawanan arah dengan sang ular. Beberapa saat kemudian, sang ular kebingungan karena sang tikus tidak ada di belakangnya. Hingga akhirnya menyadari ternyata dirinya telah dikelabui. Telur burung tukan Pagi ini, angin bertiup cukup kencang sehingga membuat telur burung tukan tidak sengaja terjatuh dari sarangnya. Telur itu terus menggelinding mengikuti jalanan yang menurun. Sedangkan, di suatu tempat, terlihat seekor induk ayam sedang berdiam diri di depan rumahnya. Induk ayam tersebut terkejut karena tiba-tiba sebutir telur menggelinding menghampirinya. Ia mengetahui bahwa telur itu bukanlah telur ayam. Lalu, telur milik siapakah ini? Karena udara di luar sedang dingin, induk ayam menjadi khawatir terjadi sesuatu yang berbahaya terhadap telur itu. Oleh karena itu, dibawalah telur tersebut ke dalam rumah. Meskipun induk ayam mengetahui bahwa telur itu bukanlah telur ayam, tetapi ia tetap mencoba mengeraminya, berharap akan menetas. Beberapa minggu kemudian, akhirnya, telur itu menetas. Dan ternyata, telur yang diraminya itu adalah telur burung tukan. Induk ayam menyambutnya dengan hangat dan merawat anak burung tukan itu. Setiap hari, anak burung tukan melompat-lompat dan mengepakan sayap untuk belajar terbang. Karena kegigihannya, kini anak burung tukan pun sudah bisa terbang dengan baik. Anak burung tukan ingin mengajak induk ayam terbang bersamanya. Ibu, ayo terbang bersamaku! Tapi, ibu tidak bisa terbang seperti mu, nak. Tidak apa-apa, bu. Aku akan membawa ibu di punggungku dan kita akan terbang bersama-sama. Induk ayam menuruti kemauan anak burung tukan untuk ikut terbang bersamanya. Induk ayam sangat senang karena akhirnya dapat merasakan terbang. Rara dan Riru, kelinci bersaudara. Di suatu ladang, hidup dua ekor kelinci bersaudara bernama Rara dan Riru. Rara adalah kelinci yang sangat rajin dan baik hati. Sedangkan Riru adalah kelinci yang sangat manja dan pemalas. Suatu pagi, terlihat Rara sedang menyiram tanaman wortelnya. Berbeda dengan Riru, dia hanya bermalas-malasan. Selang waktu berlalu, tanaman wortel milik Rara sudah tumbuh daunnya karena setiap hari selalu disiram. Berbeda dengan lahan milik Riru, tanaman wortelnya tidak tumbuh karena kekurangan air. Tidak lama kemudian, waktu panen pun tiba, wortel yang ditanam Rara sudah berbuah matang. Sedangkan Riru sangat sedih karena tanamannya tidak tumbuh dan berbuah seperti milik Rara. Mengetahui kesedihan saudaranya, Rara pun membagi hasil panen wortelnya. Riru, jangan sedih. Aku akan membagi wortelnya denganmu. Tanamanmu juga akan berbuah seperti milikku jika kau rajin menyiramnya. Baik Rara, mulai sekarang aku akan rajin menyiram tanamanku agar berbuah seperti tanamanmu. Rakun yang rakus Hari ini, rakun sangat ceria. Dia sedang bersiap pergi untuk mencari makanan di hutan. Pertama-tama, dia memanjat pohon apel dan memetik buah apel tersebut. Kemudian memanjat pohon lainnya untuk mengambil biji oak. Rakun kemudian melanjutkan pencarian makanan di dalam hutan. Tak disangka di dalam pohon berlubang pun rakun dapat menemukan makanan. Hore, akhirnya rakun berhasil mengumpulkan banyak makanan. Tanpa mencucinya terlebih dahulu, rakun langsung memakan semua makanan yang dikumpulkannya dengan tergesa-gesa. Padahal, tidak ada yang akan meminta makanannya, tapi rakun terlihat seperti takut kehabisan. Selain itu, makanan yang berhasil dikumpulkan juga sangat banyak, tapi rakun berhasil menghabiskan semuanya. Oleh karena tidak mencucinya terlebih dahulu, akhirnya rakun merasa perutnya sakit. Hati-hati ya, cuci makanan terlebih dahulu dan jangan makan dengan rakus, pipit, si merpati pemalas. Suatu hari, di hutan, hiduplah burung merpati yang malas bernama pipit. Saking malasnya, setiap hari dia hanya tidur. Padahal saat itu, ia belum punya sarang yang hangat untuk tinggal di malam hari. Pada malam hari, pipit pun malas mencari makan. Daripada mencari makan, lebih enak aku tidur, pikir pipit. Saat tengah malam, udara semakin bertambah dingin. Tubuh pipit gemetar kedinginan. Udara dingin membuat pipit lapar. Aduh, sekarang aku sudah terlanjur kedinginan dan kelaparan. Mana mungkin aku bisa membuat sarang dan terbang jauh mencari makan. Karena kedinginan dan kelaparan, esoknya pipit pun jatuh sakit. Pertemanan kura-kura dan penyuk Suatu hari, seekor kura-kura sedang berada di tepi pantai. Ia memandang ke arah lautan yang luas sambil membayangkan teman bermainnya. Kura-kura sering bermain bersama sahabatnya, yaitu penyuk. Mereka selalu bermain di tepi pantai saat pagi hari. Permainan bola merupakan permainan yang mereka sukai. Beberapa hari yang lalu, kura-kura sudah berada di pantai, menunggu temannya penyuk yang biasa bermain bersamanya. Akan tetapi hingga siang hari tiba, penyuk belum juga datang. Hingga beberapa hari berlalu, dan penyuk tidak pernah datang lagi untuk bermain bersama kura-kura. Kura-kura pun sangat sedih karena temannya tidak pernah datang lagi untuk bermain. Bahkan, hari ini pun kura-kura tetap datang ke pantai. Berharap penyu juga akan datang dan mereka dapat bermain bersama-sama lagi. Dan benar saja, penyu datang ke pantai hari ini. Kura-kura menyambut gembira kedatangan temannya itu. Maaf, kura-kura selama beberapa hari aku sakit dan tidak bisa bermain denganmu. Mulai sekarang aku berjanji untuk menjaga kesehatan agar kita bisa selalu bermain bersama. Ungkap penyu. Dan akhirnya mereka pun bermain bersama kembali. Perjalanan Lulu Sang Paus Suatu hari, Lulu Sang Ikan Paus dan teman-temannya sedang bersiap untuk berangkat ke lautan yang lebih hangat di selatan. Sebelum berangkat, Lulu berpamitan kepada orang tuanya. Di tengah perjalanan, Lulu tertarik dengan benda yang berkilau di permukaan laut dan menghampirinya. Dan tanpa disadari, Lulu sudah terpisah jauh dari teman-temannya dan Lulu pun sedih. Di tengah kesedihannya, datanglah kakek penyu. Lalu, kakek penyu pun mengajak Lulu untuk berangkat bersama karena tujuannya sama ke laut selatan. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan bersama-sama dan sampailah di laut selatan. Sebelum pergi, tak lupa, Lulu pun mengucapkan terima kasih kepada sang penyu karena telah menemaninya. Akhirnya, Lulu pun kembali bersama dengan teman-temannya. Nemo dan Kerang yang baik hati Suatu hari, Nemo pergi keluar rumah untuk mencari makan. Ketika sedang asyik mencari makan, tiba-tiba banyak ikan-ikan lain dari depan berenang dengan penuh ketakutan. Nemo pun kebingungan dengan apa yang terjadi tanpa sempat menanyakannya pada ikan-ikan itu. Meskipun masih belum tahu apa yang sedang terjadi, Nemo tetap melanjutkan aktivitasnya mencari makan. Semakin jauh Nemo berenang mencari makan, maka Nemo merasa semakin cemas dan berniat untuk pulang. Dan benar saja, saat tidak pulang, terlihat dari kejauhan muncul Hiu yang sedang berenang cepat mengarah kepadanya. Nemo pun panik dan langsung pergi menjauh dari Hiu tersebut. Ketika Nemo sudah kelelahan dan tidak tahu harus bagaimana lagi, lalu pada saat itu ada sebuah kerang berseru kepadanya. Cepatlah kemari Nemo, sembunyi di dalam cangkangku. Mendengar seruan dari kerang, Nemo pun segera bersembunyi di dalam cangkang kerang. Kerang pun sebisa mungkin menyembunyikan Nemo agar tidak terlihat oleh Hiu. Pada akhirnya, Hiu pun tidak menemukan Nemo dan pergi begitu saja. Berkat bantuan kerang, Nemo pun bisa pulang dengan selamat. Mutmut si Semut. Mutmut si Semut di suatu desa yang masih asri, hiduplah Mutmut si Semut. Mutmut si Semut merasa jenuh. Dia pun memutuskan untuk jalan-jalan. Di perjalanan, dia melihat kue tergeletak. Mutmut pun menghampiri kue itu dan memakannya. Mutmut senang bisa makan kue. Yeay! Mutmut melanjutkan perjalanan dan melihat ada apel jatuh dari pohonnya. Mutmut menghampiri apel tersebut dan menciumnya. Uh, baunya enak. Mutmut pun memakan apel tersebut. Setelah menghabiskan apel, Mutmut melanjutkan perjalanan. Kali ini, dia melihat jus yang tumpah. Mutmut si Semut penasaran dan menghampiri jus itu. Jus itu begitu menggoda, Mutmut pun tak tahan ingin mencicipinya. Ternyata, Mutmut si Semut sangat suka makanan yang manis. Kisah Monyet yang Lapar Di suatu hutan di pagi hari, terlihat seekor monyet yang sedang tertidur di atas batu. Tak lama kemudian, monyet pun terbangun dari tidurnya karena merasa lapar. Tiba-tiba, monyet mencium aroma buah-buahan yang lezat. Dengan gembira, monyet berlari menuju ke arah aroma itu berasal. Ketika monyet melihat bahwa makanannya berada di punggung landak yang sedang tidur, monyet pun kebingungan dan berniat mencuri buah-buahan tersebut. Akan tetapi, monyet tahu bahwa mencuri itu merupakan perilaku yang tidak baik dan memilih untuk meminta langsung kepada landak. Hai landak, apakah aku boleh meminta beberapa buahmu? Tentu saja, silakan ambil yang kamu suka. Dan monyet pun senang karena telah mendapatkan makanan dari landak. Nah teman-teman, jika menginginkan sesuatu yang bukan milikmu, sebaiknya meminta izin jika ingin memintanya dan jangan pernah mempunyai niat untuk mencuri ya. Momo Sang Lumba-Lumba Penolong Suatu hari, Momo Sang Lumba-Lumba sedang bermain di permukaan. Dia sangat senang bermain di kala sinar matahari sedang bersinar terang. dan dia sering bertemu dengan nelayan yang sedang mencari ikan. Suatu ketika, Momo sedang di permukaan dan melihat dua orang nelayan yang sedang kebingungan karena lupa arah kembali ke daratan. Sebentar, kalau kembali ke daratan, ke arah mana ya? Wah, ya juga, ke mana ya? Momo pun melompat-lompat menarik perhatian nelayan. Nelayan itu pun memperhatikan Momo dan mulai mengikutinya. Apakah Lumba-Lumba itu menyuruh kita untuk mengikutinya? Sepertinya iya, ayo kita ikuti. Momo memandu nelayan yang tersesat itu dan tidak terasa sudah dekat dengan daratan. Momo pun berhenti. Karena akhirnya daratan sudah kembali terlihat, nelayan memberikan ikan sarden sebagai hadiah untuk Momo serta berterima kasih telah memandu mereka. Terima kasih Lumba-Lumba. Momo pun kembali pulang setelah memakan ikan dari nelayan itu. Miko menangkap ikan. Miko siap menjalani hari ini dengan semangat. Cuaca yang cerah juga membuatnya gembira. Oleh karena itu, Miko akan pergi ke sungai untuk berenang. Berenang akan semakin menyenangkan jika dilakukan saat cuacanya sedang cerah. Ketika Miko tiba di sungai, ia terpana melihat ada banyak sekali ikan. Ikannya gemuk dan besar. Terlihat lezat untuk dimakan. Miko ingin menangkap ikan tersebut dengan cara menjulurkan sebagian ekornya ke sungai dan menggoyangkannya agar menarik perhatian ikan. Beberapa ekor ikan mendekat. Ketika seekor ikan lengah, Miko segera menangkapnya. Miko berhasil menangkap ikan yang besar dan gemuk. Kemudian dibawanya ikan tersebut ke hutan. Miko menyalakan api dan memanggang ikan tersebut. Hmm aromanya sangat enak. Dia jadi tidak sabar ingin ikannya segera matang. Beberapa saat kemudian ikan sudah dapat dimakan. Miko makan dengan lahap sampai menghabiskan satu ekor ikan besar dan gemuk itu sendiri. Wah enak sekali. aku mengantuk. Karena kekenyangan Miko jadi mengantuk hingga akhirnya tertidur. Padahal langsung tidur setelah makan itu tidak baik. Lala si kucing tukang tidur. Halo teman-teman perkenalkan saya Lala Lala si kucing. Ini rumahku. Meskipun aku punya rumah tapi aku sering ketiduran di mana saja. Bahkan saking mengantuknya aku pernah ketiduran di kursi dapur dalam rumah. Yuk main bersama. Asyik yuk main. Saatnya makan. Wah ini makanan favorit aku nih. Kenapa dia suka lari-lari gak jelas gitu ya? Untuk melatih kaki aku biasa lari-lari seperti ini teman-teman. Setelah capek Lala pun tertidur kembali. Selamat tidur Lala. Nah teman-teman mengemaskan sekali ya kucing ini meskipun terlihat seperti pemalas. si kura-kura yang benci tempurungnya Di sebuah gurun hiduplah seekor kura-kura kura-kura tersebut sangatlah membenci tempurungnya sendiri. Coba saja aku bisa terbang seperti mereka tidak perlu lagi membawa tempurung ini terus-menerus. Huh dasar tempurung kenapa sih selalu nempel berat tau? Hei elang sini aku mau minta tolong dong Hei kura-kura ada apa memanggilku? Si burung elang pun menghampiri si kura-kura dan si kura-kura mulai menyampaikan niatnya Hei elang aku juga mau dong merasakan terbang seperti kamu masa setiap hari aku harus membawa tempurung mana berat lagi? Hmm yakin mau mencoba terbang terbang itu tidak mudah kamu tidak takut Tidak lah daripada aku harus terus di darat membawa tempurung tidak berguna ini Baiklah kalau begitu pegangan yang erat Tuhai kura-kura Baiklah elang Si kura-kura pun diajak terbang oleh elang Hore aku terbang Tangan si kura-kura mulai lelah menggenggam cakar si elang dan akhirnya Si kura-kura terjatuh Tolong Si kura-kura terselamatkan oleh tempurungnya yang selama ini dia benci Untuk teman-teman dari cerita ini bisa diambil kesimpulan bahwa tidak baik memiliki sifat benci pada sesuatu ya Mungkin saja benda tersebut bermanfaat Kisah Owel Si Burung Hantu Di suatu ketika hiduplah seekor burung hantu bernama Owel Siang hari adalah waktunya Owel untuk tidur Dan malamnya Owel akan pergi berburu makanan Di suatu malam ketika Owel sedang terbang mencari makan Terlihat dari kejauhan ada seorang petani yang sedang berdiri di sebuah kebun Kemudian Owel menghampiri petani itu dan bertanya sedang apa di tengah malam begini masih berada di kebun Petani itu pun kemudian bercerita kalau tomat di kebunnya sering rusak karena dimakan tikus Jadi petani itu harus berjaga setiap malam untuk mengusir tikus-tikus tersebut Kemudian Owel berkata jika ia akan menggantikan petani menjaga kebunnya karena tikus juga merupakan makanan burung hantu Sejak saat itu setiap malam Owel akan pergi ke kebun untuk berburu tikus dan berjaga menggantikan sang petani Kisah Merpati dan Monyet Pada suatu ketika hiduplah seekor burung Merpati Setiap hari Merpati selalu pergi ke hutan untuk mencari ranting kecil untuk membangun sarangnya Suatu hari saat Merpati sedang mencari ranting seperti biasanya tiba-tiba banyak batu-batu kecil terlempar mengarah kepadanya Merpati pun terkejut dan mencari tahu dari mana batu-batu itu berasal Ternyata itu adalah ulah jahil si monyet Monyet tertawa sangat keras karena melihat ekspresi Merpati yang terkejut Karena terlalu senang tertawa monyet pun sampai terpleset ke dalam kolam ikan Monyet yang tidak bisa berenang pun berteriak meminta tolong Merpati yang melihat monyet hampir tenggelam dengan sigap menghampiri monyet dan berusaha menolongnya Merpati mengangkat monyet dari air dengan kedua kakinya dan mendaratkan monyet ke tanah Setelah diselamatkan Merpati monyet pun meminta maaf karena telah mencahilinya tadi dan mereka pun berteman Kisah Harimau dan Kelinci Di suatu siang yang terik Harimau pergi ke sungai untuk mencari minum Namun ia tidak begitu tahu arah jalan ke sungai tersebut Harimau yang sudah berjalan cukup jauh pun kelelahan karena tak kunjung menemukan sungai Di kejauhan ia melihat Kelinci yang sedang makan Harimau kemudian menghampirinya untuk bertanya Kelinci pun bersedia membantu Harimau menuju sungai Berkat Kelinci Harimau tiba di sungai yang dicarinya dan akhirnya ia pun bisa minum Harimau berterima kasih dan berjanji jika suatu saat Kelinci membutuhkan pertolongan Harimau akan membantunya kisah kisah si ayam yang rajin dikisahkan di suatu pagi yang cerah di saat semua hewan masih tertidur lelap ada satu hewan yang sudah terbangun ayo coba tebak hewan apakah itu ya ya benar dia adalah si ayam yang selalu bangun pagi dan berkokok untuk membangunkan kita semua si ayam baik ya setelah berkokok si ayam bergegas untuk mencari makanan dengan semangat dia berjalan dan terus berjalan sambil mencari makanan tidak terasa hari sudah siang si ayam pun pulang dengan perut kenyang di perjalanan pulang si ayam berpapasan dengan teman-temannya yang tadi masih tertidur kalian mau kemana kami mau mencari makanan tapi karena kami bangun kesiangan makanannya sudah kehabisan waduh kalau begitu jangan bangun siang lagi aduh mana kami sudah lapar gara-gara bangun siang jadi tidak kebagian makanan deh nah teman-teman masih ingat tidak pepatah mengatakan bahwa kalau kita bermalas-malasan rezeki kita diambil ayam loh jadi jangan bermalas-malasan ya teman-teman Gidi suka kelinci pada suatu hari hiduplah seekor kelinci yang sangat suka memakan wortel tetapi di sekitar lingkungannya ia tidak dapat menemukan satupun wortel oleh karena itu untuk mendapatkan wortel dia harus pergi ke ladang pertanian warga kelinci pun pergi ke sana untuk mencari wortel kelinci pun mengambil wortel yang segar itu dari perkebunan warga namun tiba-tiba seorang anak kecil datang bukannya mendapatkan wortel dia malah ditangkap oleh anak kecil tersebut anak kecil bernama Gidi itu pun membawa kelinci itu ke rumahnya kelinci sangat ketakutan karena dia pikir dia akan menjadi makanan untuk hewan buas tetapi dugaannya salah ternyata anak kecil itu sangat menyayangi sang kelinci kelinci tersebut diberi makan wortel yang banyak dan tempat tidur yang nyaman akhirnya sang kelinci pun tak perlu mencari wortel dengan susah payah lagi karena Kidi selalu memberinya makan Kidi suka kelinci deh keseharian bi sang lebah bi adalah seekor lebah yang giat setiap hari dia dan teman-temannya giat mencari seri bunga dan membangun sarang hei teman-teman lihatlah itu adalah bunga target kita kali ini setelah mendapatkan cukup banyak sari bunga bi dan teman-temannya akan kembali ke sarang untuk menyimpan sari bunga tersebut agar menjadi madu selain mengumpulkan sari bunga bi dan teman-temannya juga giat membangun sarang ada yang bertugas mencari bahan-bahannya ada juga yang bertugas untuk membangunnya jika ada yang hendak mencuri madunya maka bi dan teman-temannya selalu sigap untuk mengusirnya beruang madu datang hati-hati dia pasti akan mencuri madu milik kita ketika hari menjelang sore bi dan teman-temannya kembali ke sarang untuk beristirahat dan tidur pada malam hari kelelawar si pencuri suatu malam di hutan yang gelap di saat hewan-hewan tertidur si kelelawar siap melancarkan aksinya kelelawar pun terbang menuju rumah si tupai kelelawar pun menghampiri si tupai yang sedang tertidur dan mengambil makanannya setelah itu kelelawar pun terbang menuju ke rumah si kelinci sesampainya di sana dia pun mengambil wortel si kelinci asik dapat makanan lagi nih diam-diam Owi si burung hantu melihat kejadian tersebut keesokan harinya si tupai dan kelinci pun terbangun mereka tersadar bahwa makanannya hilang Owi si burung hantu pun menghampiri mereka dan menceritakan kejadian tadi malam bahwa makanan mereka telah dicuri oleh si kelelawar dan menyarankan mulai sekarang harus menyimpan makanan dengan hati-hati agar tidak dicuri kembali sementara si kelelawar asik tertidur karena dia hewan nokturnal yang beraktifitas di malam hari dan tidur di siang hari kegiatan beruang sebelum musim dingin pada suatu ketika hiduplah seekor beruang yang tinggal di hutan saat itu sedang musim gugur dan sebentar lagi musim dingin beruang pun hari ini berencana untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya dalam menghadapi musim dingin nanti beruang beruang kemudian pergi ke sungai dan memancing beberapa ikan tidak lupa beruang pun mengisi tempat airnya untuk kebutuhan minum lalu beruang pergi ke sarang lebah untuk meminta setoples madu sambil pulang ke rumah beruang mengumpulkan ranting-ranting dan daun kering untuk menghangatkan rumahnya sekarang beruang pun sudah siap untuk menghadapi musim dingin kakak tua sang penolong amar seorang penggembala yang baik hati suatu hari ia menemukan seekor burung kakak tua yang terluka ia merawatnya sampai burung kakak tua itu sembuh burung kakak tua itu sangat pintar bicara layaknya manusia kemanapun amar pergi burung itu selalu mengikutinya suatu hari saat amar menggembala kambing datang beberapa orang perampok mengikatnya kemudian membawa kambing milik amar ke dalam hutan burung kakak tua lalu terbang memberitahu orang di ladang tentang kejadian perampokan tersebut orang-orang pun segera menolong amar yang terikat terima terima kasih kakak tua kamu telah menolongku ungkap amar hemi ingin menabung hemi adalah seekor hamster lucu dan gemuk yang sangat menyukai kuaci setiap mendapatkan kuaci hemi akan langsung memakannya tanpa memikirkan hari esok hemi selalu merasa senang setiap memakan kuaci dan hal itu membuatnya tanpa disadari tidak memiliki persediaan kuaci sedangkan hemi melihat teman-temannya memiliki banyak kuaci teman-teman kenapa kalian memiliki banyak kuaci tentu saja karena kami tidak memakan semua kuaci yang dimiliki kami selalu menyisihkan untuk persediaan hemi pun teringat kalau musim kemarau akan segera datang sementara hemi sudah memakan semua kuacinya bagaimana ya aku sudah memakan habis semua kuaciku tidak perlu khawatir aku akan membaginya denganmu tapi mulai sekarang kau harus belajar menabung ya agar tetap memiliki persediaan terima kasih baik teman-teman aku berjanji mulai saat ini akan belajar menabung hemi pun sangat senang karena memiliki persediaan kuaci untuk musim kemarau dia tidak perlu khawatir lagi jangan lupa menabung ya teman-teman hari mau cerdik dan elang sombong pada suatu hari terlihat seekor harimau sedang duduk bersiap untuk menyantap makanan ketika harimau tersebut akan melahap makanannya tiba-tiba datanglah seekor burung elang menyambar makanan harimau kemudian burung elang terbang sambil membawa makanan itu harimau terkejut dan kebingungan karena tiba-tiba burung elang itu merebut makanannya harimau pun ingin mendapatkan kembali makanannya maka dicarilah burung elang itu setelah dicari kemana-mana akhirnya harimau menemukan kembali burung elang hei burung elang kembalikan makananku tidak ini makananku harimau mencari ide bagaimana agar burung elang itu mengembalikan makanannya dan ia teringat bahwa burung elang itu sangat suka dipuji baiklah burung elang jika kau menginginkan makanan itu kau boleh mengambilnya karena kau adalah burung elang yang sangat hebat aku sampai harus mengelilingi hutan bahkan kehilangan jejakmu karena terlalu senang dipuji burung elang itu tertawa terbahak-bahak dan membuat makanan dari paruhnya jatuh dengan tangkasnya harimau menangkap makanan itu dan menggigitnya harimau pun segera lari dengan cepat dan akhirnya harimau pun dapat menikmati makanannya gugu anak anjing cerdik gugu adalah anak anjing milik keluarga paraflik dia senang bermain-main di halaman depan rumah oleh karena zinar matahari siang ini begitu terik gugu memilih untuk tidur di rumah mungilnya tapi di saat sedang terlelap dia mendengar suara tangisan seekor anak ayam anak ayam itu berwarna kuning dan masih sangat kecil gugu pun menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi sambil menangis anak ayam itu menceritakan bahwa dirinya bermain terlalu jauh dan tidak tahu arah kembali pulang gugu lalu bertanya rumahnya dekat dengan apa anak ayam itu menceritakan bahwa rumahnya di pesawahan gugu sedikit kebingungan dimanakah letak pesawahan tersebut kemudian mendapatkan ide untuk mencari sungai di sekitar tempat tinggalnya dan menelusuri sungai tersebut karena area pesawahan akan berada di dekat sumber air yaitu sungai setelah berjalan cukup jauh menelusuri sisi sungai hingga akhirnya menemukan pesawahan anak ayam tersebut pun mengenali tempat tersebut yaitu tempat di mana rumahnya berada anak ayam itu berterima kasih kepada gugu yang telah mengantarkannya pulang serta mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak bermain terlalu jauh agar tidak tersesat lagi Foksi suka berolah raga pada suatu pagi seekor anak serigala bernama Foksi sudah melakukan aktivitas pemanasan di halaman rumahnya Foksi memainkan bola digiringnya bola kesana kemari oleh Foksi ibunya memperhatikan kegiatan anaknya dari dalam rumah ibu Foksi pun keluar dan menghampiri Foksi bagaimana rasanya berolahraga seperti ini Foksi sayang wah badan Foksi rasanya segar dan kuat bu ayo ibu kita olahraga bersama tentu saja ayo olahraga bersama sejak dulu ibu Foksi selalu mengajarkan anaknya untuk meluangkan waktunya untuk berolahraga jadikanlah olahraga sebagai rutinitas karena selain menyegarkan tubuh olahraga juga dapat menyegarkan pikiran Ciko si ayam kecil yang imut di sebuah peternakan ayam hiduplah satu pasang ayam yang sedang menanti sebuah telur untuk menetas dengan segera dibawalah telur itu masuk ke dalam peternakan oleh sang ibu untuk diarami dengan penuh kasih hari demi hari telah terlewati siang dan malam sang ibu dengan penuh kasih tetap mengerami si telur supaya hangat agar menetas dan lahir sebagai anak ayam yang sehat dan imut dan akhirnya krik si telur dengan perlahan menetas sang ibu terlihat sangat bahagia lahirlah seekor anak ayam yang sangat lucu imut dan mengemaskan dan si anak ayam yang lucu dan mengemaskan itu diberi nama Ciko halo teman-teman namaku Ciko oh iya selalu hormat dan nurut ya sama kedua orang tua kalian Ciko sayang kalian semua dah bubu ikan buntal yang pemberani di suatu hari bubu seperti biasa pergi keluar untuk mencari makan di perjalanan bubu bertemu dengan ikan-ikan kecil saat bubu menyapa mereka ikan-ikan itu malah ketakutan karena tubuh bubu yang dipenuhi oleh duri halo ikan kecil kamu menakutkan jangan dekati kami tapi bubu tidak marah akan sikap mereka bubu pun melanjutkan perjalanannya mencari makan tidak tidak begitu lama datanglah ikan hiu yang mengganggu ikan-ikan kecil tadi dan membuat ikan-ikan itu ketakutan kamu mau kemana ikan kecil jangan makan kami melihat kejadian itu bubu pun berenang dengan cepat untuk menghadang ikan hiu tersebut ikan hiu pun langsung kabur karena melihat bubu hewan apa itu menakutkan sekali penampilannya setelah kejadian itu ikan kecil pun berterima kasih kepada bubu karena telah menyelamatkannya mereka juga meminta maaf karena telah takut kepada bubu terima kasih karena telah menyelamatkan kami maaf karena takut kepadamu iya tidak apa-apa bintang laut yang tidak bersinar suatu hari di dasar laut hiduplah bintang laut dan landak laut mereka adalah teman yang sudah lama bersama mereka selalu mencari makan bersama dan juga bermain bersama hingga suatu malam yang penuh dengan bintang terang di langit landak laut bertanya bintang kenapa kamu tidak bersinar seperti bintang di langit padahal namamu sama-sama bintang ketika bintang laut akan menjawab pertanyaan dari landak laut tiba-tiba terjadi badai dan mengakibatkan mereka berdua terhempas ke sisi pantai mereka berdua terus bertahan hingga badai pun redak di pagi hari kau tidak apa-apa landak laut iya aku tidak apa-apa sebelum kembali ke lautan bintang laut menjawab pertanyaan yang sempat tertunda taukah kamu kawan meskipun aku tak bersinar seperti bintang di langit tapi aku selalu ada bersamamu dalam keadaan yang buruk sekalipun landak laut pun terharu karena mendengar perkataan dari bintang laut maafkan aku bintang laut kau adalah teman terbaikku berang-berang baik hati setiap hari jerapah selalu berlari pagi hari ini jerapah berlari di hutan yang bahkan ia baru pertama kali ke hutan ini jerapah tidak mengetahui jikalau di hutan ini banyak jebakan yang dibuat oleh pemburu hewan karena kecerobohannya ia tidak sengaja terkena jebakan tersebut jerapah pun berteriak dan menangis meminta tolong di hutan yang sama hiduplah seekor berang-berang yang sedang beristirahat di pinggir sungai berang-berang pun terbangun mendengar ada suara meminta pertolongan tanpa berpikir lama berang-berang berenang ke arah suara itu berasal dan ia menemukan jerapah yang sedang terperangkap hei apakah kamu tidak apa-apa aku baik-baik saja akan tetapi aku terikat tali dan tali ini sangat kuat kemudian berang-berang membantu jerapah melepaskan ikatan tali dengan menggigit tali tersebut menggunakan giginya yang tajam hore akhirnya tali yang mengikat jerapah berhasil terlepas berkat bantuan dari berang-berang baik hati belalang pemalas dan peri kecil yang rajin di suatu pagi yang cerah di negeri antah-berantah hiduplah seekor belalang dan peri kecil yang cantik si belalang mempunyai kebiasaan yang tidak baik yaitu malas datanglah sekawanan peri kecil yang sedang membawa persediaan makanan si belalang terbangun karena merasakan kehadiran peri-peri kecil tersebut hei kalian para peri mau kemana kenapa berisik sekali aku lagi enak tidur nih hei belalang kamu kok malah asik tidur sih sebentar lagi kan musim dingin kamu tidak mempersiapkan persediaan makanan santai saja lah lagi pulang musim dingin kan masih lama pergi sana jangan ganggu para peri kecil pun pergi meninggalkan si belalang yang keras kepala huh mengganggu saja mending main ah ke hutan di hutan si belalang bertemu kembali dengan para peri kecil yang sedang sibuk mengumpulkan makanan haha kalian ngapain capek-capek mengumpulkan makanan mendingan istirahat saja dulu sini si belalang terus mengejek para peri kecil yang dianggapnya hanya buang-buang waktu saja hari demi hari telah berlalu musim dingin pun tiba si belalang tampak kedinginan dan kelaparan karena di musim dingin semua makanan yang ada di hutan membeku sementara itu di kediaman para peri mereka sudah tenang karena sudah mengumpulkan semuanya Barney pergi ke danau pada suatu pagi yang cerah Barney dan ibunya sedang berjalan menuju danau di perjalanan Barney bertanya kepada ibunya dengan semangat ibu apakah danaunya masih jauh danaunya sudah dekat Barney Barney pun sangat senang mendengar bahwa sebentar lagi dia akan sampai di danau saking senangnya dia sampai tidak memperhatikan langkahnya sehingga tidak sengaja menginjak ranting pohon yang berduri aduh sakit kakiku tertusuk duri ibu mana nak ibu lihat dengan rasa khawatir ibu Barney pun mencabut duri dari kaki Barney dan menggendong Barney untuk melanjutkan perjalanan ke danau sesampainya di danau Barney sangat senang melihat danau yang luas dan jernih kemudian dia bermain air hingga rasa sakitnya pun terlupakan Barney si sapi Halo teman-teman perkenalkan nama aku Barney Barney si sapi oh iya mereka ini teman-temanku loh mereka makan dengan lahap sekali ya oh iya teman-teman di peternakan ini ada juga loh tempat pengolahan susu sapinya mau tahu tidak nih yuk kita lihat sama-sama nah teman-teman sebelum diperah air susunya sapi-sapi di sini harus diberi makan yang sehat dulu supaya susu yang dihasilkannya pun segar teman-teman pastikan juga sapi-sapinya istirahat dengan cukup ya teman-teman kalau sapinya sakit segera diobati teman-teman saatnya perah susunya teman-teman wah begitu ya cara memerah susunya eits jangan diminum dulu teman-teman supaya bebas bakteri susu sapinya harus diproses dulu ya di pabriknya nah kalau sudah aman boleh deh diminum wah segarnya nah teman-teman sekarang sudah tahu kan bagaimana susu sapi itu dibuat jangan lupa selalu minum susu ya supaya badan kita kuat burung bangau yang angku pada suatu ketika hiduplah seekor burung bangau yang sangat angku dia selalu membanggakan paruhnya yang besar kepada burung yang lain burung bangau berjalan dengan anggun menyusuri sungai untuk mencari ikan sebagai santapannya saking angkuhnya sang bangau dia tidak mau menyentap ikan yang kecil dia mau yang besar paruhku kan besar masa aku harus makan ikan yang kecil sebanyak apapun ikan di sungai sang bangau tetap berjalan dengan tidak peduli karena sang bangau hanya ingin ikan yang besar tak terasa hari sudah siang karena teriknya sinar matahari ikan-ikan pun berenang sang ketengah ke area yang lebih dalam untuk menyejukkan tubuhnya sang bangau yang angkuh berhenti di tepi sungai menatap kebingungan karena ikan-ikan tadi tidak lagi berada di tepian sang bangau yang mulai kelaparan putar balik ke arah sungai yang tadi dilaluinya untuk menyantap ikan yang ada tapi tidak satupun ikan yang dia temui akhirnya sang bangau harus kelaparan karena keangkuhannya sendiri balas budi harimau di pagi hari yang cerah ketika matahari mulai naik menyinari hutan seekor kelinci terbangun dari tidurnya kemudian ia bersiap-siap pergi ke kebun untuk memanen wortel pergilah si kelinci ke kebun namun ketika hampir sampai di kebun tiba-tiba ada seekor ular menghadang jalannya ular mengancam akan menggigit kelinci jika ia berani maju kelinci yang ketakutan tidak berani mendekat ke kebunnya tapi jika ia tidak memanen wortelnya kelinci tidak bisa makan di saat yang sama harimau dalam perjalanan pergi ke kebun kelinci untuk membantu memanen wortel harimau yang sampai di kebun pun melihat kejadian itu melihat kelinci yang sedang terancam harimau pun kemudian menolongnya harimau lalu mengendap-endap di belakang ular setelah cukup dekat harimau menarik napas dalam-dalam kemudian ia mengaum sangat keras ular pun terkejut dan ketakutan karena mendengar auman harimau ia kemudian melarikan diri kelinci berterima kasih atas pertolongan harimau dan akhirnya ia pun bisa memanen wortelnya sambil dibantu oleh harimau sasa si angsa yang sombong diceritakan di sebuah taman yang sangat indah hiduplah sekelompok angsa tetapi ada satu angsa yang sangat sombong dia merasa dialah angsa yang paling cantik diantara teman-teman lainnya dengan bangganya dia berjalan menyusuri hutan dan berteriak kepada seluruh penghuni hutan bahwa dia adalah angsa yang paling cantik halo halo nama ku sasa angsa yang paling cantik di hutan ini dengan sombongnya sasa terus berjalan menyusuri hutan tanpa dia sadari tepat di depannya ada kubangan lumpur berwarna hitam tapi sasa tetap menengadahkan kepalanya dengan sombong dia terus berjalan dan akhirnya piurr teman-teman sasa merasa khawatir karena sasa pergi sudah terlalu lama aduh sasa pergi kemana ya iya tung den dia perginya lama betapa terkejutnya teman-teman sasa melihat bulu sasa yang berubah menjadi hitam sasa iya teman-teman maafkan aku ya karena tidak seharusnya aku bersifat sombong seperti tadi sekarang aku jadi seperti ini deh nah teman-teman jangan meniru sasa jangan bersifat sombong karena sifat sombong itu sangatlah tidak baik anak rusa yang tersesat suatu hari di hutan rusa kecil tengah berjalan-jalan dengan penuh semangat tidak terasa rusa kecil telah berjalan-jalan terlalu jauh sehingga membuatnya tersesat ia harus segera menemukan jalan pulang ke rumahnya sebelum malam tiba di tepi sebuah danau ia bertemu dengan beberapa hewan kecil penghuni danau ada ikan kodok kepiting dan siput selamat sore teman-teman aku berjalan-jalan terlalu jauh dan tersesat bisakah kalian membantuku menemukan jalan kembali pulang semuanya tampak kebingungan maafkan kami rusa kecil kami tidak pernah pergi jauh dari danau apalagi berjalan-jalan cukup jauh di daratan dan kami tidak pernah tahu dimana tempat tinggalmu yaaah kalau begitu bisakah aku ikut tidur di sini untuk malam ini karena hari sudah sore silahkan rusa kecil kau boleh tidur di tepi danau rusa kecil pun tertidur di samping pohon besar yang ada di tepi danau tersebut keesokan paginya terlihat seekor rusa besar menghampiri danau dan minum dari danau tersebut setelah minum rusa besar mendapati rusa kecil sedang tertidur pulas ketika dilihat dari dekat ternyata rusa kecil itu anaknya yang sedang dia cari semalaman ini dibangunkanlah rusa kecil itu rusa kecil sangat gembira karena bertemu kembali dengan ayahnya dan berjanji untuk selalu berhati-hati agar tidak tersesat lagi mereka pun pulang bersama-sama ke rumah mereka anak bebek belajar berenang suatu ketika hiduplah sebuah keluarga bebek ada ibu dan ketiga anaknya yang baru menetas setelah ketiga anaknya sudah bisa berjalan ibu bebek mengajak ketiga anaknya ke danau untuk belajar berenang sesampainya di danau ibu bebek menyuruh ketiga anaknya untuk mengikuti gerakannya ketika masuk ke air anak bebek yang pertama dan kedua berhasil masuk ke danau kemudian tiba giliran anak bebek yang ketiga anak bebek yang ketiga dengan percaya diri masuk ke air tapi ia tenggelam ketika mencobanya ibu bebek pun dengan segera menolong dan mengangkat anaknya ke permukaan anak bebek itu pun takut dan tidak mau masuk ke danau lagi untuk belajar berenang ibu bebek kemudian memberi keberanian kepada anaknya itu agar mau mencobanya sekali lagi anak bebek pun menurut dan setelah mengumpulkan keberanian ia mencoba sekali lagi masuk ke danau ia pun perlahan memasukkan badannya sambil kakinya mengayuh di dalam air seperti yang ibu bebek bilang akhirnya anak bebek itu pun berhasil dan sekarang ia bisa bermain serta mencari makan bersama-sama dengan saudaranya selamat mencari